Halo, hai, Assalamualaikum, jadi aku udah kayak, ini nge-vlog kok udah lama banget sih gak ada materi, materinya kalo gak anak sakit, terus ya anak sakit, anak sakit, anak sakit, terus aku pengen bikin pillow talk kalo Mas Hanung, cuman dia tiap hari pulang jam 1 dan jam 2 pagi, bangun sih kadang-kadang aku, cuman pasti muka aku udah penyok banget kan, udah setengah tidur, udah gak pake makeup, udah iya muka setengah tidur gimana sih, jadi aku memutuskan, aku baru mau pillow talk kalo dia pulang ke rumah jam 10 atau jam 11 malam gitu, nah sekarang mumpung aku lagi santai sambil tunggu makanan dengan agak kelaperan, jadi agak sedikit emosi tapi biar mengalihkan semua pikiran itu, mbak boleh gak diadukin bumbunya di dalam itu? iya, gak diadukin aja lah, udah, 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 udah. Nah, salatnya udah dateng, tapi belum diaduk. Jadi aku buka Q&A Q&A, ini ibarat lagi nunggu buka puasa atau enggak? Eh kamu aja nih, nanya di Prilly Ya Prilly nelfon lagi Apa lagi bikin vlog ini? Kenapa kak? Udah dateng Ini khani salad Lihat ya, jarang-jarang kan review makanan Ini enaknya luar biasa Karena aku lapar banget, tapi emang enak juga Kaninya Oke kita Q&A aja dulu Oke, pertanyaan pertama Ada yang nanya, dia gimana caranya ngedidik anak biar enggak manja? Nah, gini loh, aku emang khawatir banget punya anak-anak Anak-anak mereka lahir dalam kondisi yang sangat nyaman Nyamannya gini Aku sama Mas Sandung dalam kondisi keuangan yang aman Terus kedua, aku sama Mas Sandung terkenal Ketika terkenal, pasti kita otomatis mendapatkan perlakuan yang istimewa Tapi aku selalu Mas Sandung mendapatkan perlakuan yang istimewa Menjadi terkenal karena kita memulai dari nol berdua Jadi kita tahu banget rasanya orang enggak peduli sama kita Kita diperlakukan reguler, biasa aja sama kayak orang lain Kita melewati tahap-tahap itu Dari orang enggak peduli, lu sama aja sama orang lain enggak akan mendapatkan perlakuan yang istimewa Sampai kalian mendapatkan perlakuan yang istimewa Karena kita berdua kerja keras untuk mencapai di titik itu gitu kan Sedangkan anak-anakku lahir, udah tiba-tiba jadi anak artis Udah terkenal, semua orang udah memberikan perlakuan yang istimewa sama mereka gitu kan Itu mengkhawatirkan sekali buat aku dan Mas Sandung Terus dengan kondisi keuangan yang aman Aku bukan dari kondisi keluarga dengan keuangan yang aman Aku dulu waktu mamaku hidup susah banget Jangankan buat jajan makan ya Aku waktu SMP aja, sempet mama susah banget Aku aja jajan tuh enggak bisa Jadi tiap jam istirahat itu kelaparan sampai luar biasa Terus aku dititip di rumah om aku Aku pengen beli deodoran aja, enggak bisa Jadi sedangkan buat aku yang ABG saat itu gue butuh deodoran gitu Karena kan aku udah puber gitu Sampai aku nyolong MBK mbaknya om aku Obat ketek yang sasetan itu untuk aku pakai Karena aku mau beli MBK aja yang satu saset tuh enggak cukup gitu Jadi segitu susahnya Nah, karena pernah hidup susah, pernah berjuang dalam hidup Jadi ketika mendapatkan pemudahan Aku jadi bisa bersikap, bisa bersyukur, bisa memakai uang Atau memperlakuan semua keistimewaan itu dengan hati-hati Tapi anakku yang lahir tiba-tiba udah diistimewakan sama semua orang Udah mendapatkan pemudahan Itu aku khawatir banget Makanya mbak di rumah, aku selalu bilang Yang namanya mbak Diana, mbak Siti, mbak Ina Jangan pernah memperlakukan anakku kayak anak majikan Kamu perlakuan anakku seperti anak kalian sendiri Jadi orang suka bingung melihat mbak Diana, mbak Siti gitu kan Kadang galak ke Sibil, ke Kala, ke Bre, ke Aba gitu Karena aku enggak mau ketika mereka di luar mendapatkan keistimewaan Di rumah tuh mereka mendapatkan keistimewaan kayak Ambilin makan, ambilin minum, dimandiin, diapain, dirapihin kamarnya Enggak Kalau di rumah mereka tidak akan menjadi anak-anak yang seperti itu Jadi aku biasakan mereka mau minum, ambil sendiri Ada guru ngaji, ambilin minum buat guru ngaji kalian Ada tamu apa, jadi tidak akan mendapatkan keistimewaan yang spesial Dan masih banyak lagi, aku dengan Mas Anung Aku dengan Mas Anung sekarang lagi men-set plan Bagaimana kita mendidik anak-anak dengan semua sebenarnya kemudahan yang ada Tapi mereka tidak mendapatkan kemudahan-kemudahan itu dengan mudah gitu Aku pengen mereka berjuang untuk mendapatkan sesuatu Jadi tiap mereka pengen mainan, pengen apa gitu Enggak, biar beli mainan, walaupun aku bisa beliin Aku akan, enggak, kamu harus mendapatkan sesuatu dulu Supaya kamu mendapatkan reward mainan Itu yang enggak mudah Ketika orang tua bisa memberikan sesuatu dengan mudah Tapi kita harus nahan diri untuk enggak memberikan kemudahan itu Tapi itu cara kita ngajar Supaya anak kita bisa struggle, bisa berjuang Anakku harus tunggu menjadi seorang pejuang kayak aku Dia tips ngeyakinin suami buat punya anak jarak pendek-pendek Itu salah Bagaimana meyakinkan suami untuk punya anak jarak pendek-pendek Mas Anung dari pertama kali aku bilang aku pengen hamil Dia bilang please anaknya satu aja Aku udah ada bumi Dari kamu satu aja Kita gak usah punya keluarga banyak-banyak Kita yang penting kan kualitas dibandingkan kuantitas Tapi kita berdua selalu kebobolan Terus selalu hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi Dan hamil lagi tuh aku emang dulu pengennya punya anak tiga Jadi emang kalau punya kala, punya kabah Itu aku planningin gitu Mas Anung gak tahu aku copot spiral, taunya aku hamil Tapi udah dari kabah kebernya tuh udah kayak kecolongan Jadi yang meyakinkannya Suka gini, percaya enggak sih? Mas Anung tiap aku hamil Kan dia selalu meragu Dan dia selalu mempertanyakan ke aku Mau kamu perusahaan ini enggak? Itu selalu ditanya sama Mas Anung tiap aku hamil Mau digugurin aja atau mau dilanjutin? Itu selalu ditanya Aku tahu itu satu pertanyaan yang salah sebenarnya Karena ya di Islam kita gak boleh menggugurkan Ya namanya udah kasih anak, udah kasih rezeki gitu kan Cuman Mas Anung selalu menguji aku dengan Mau dilanjutin atau mau enggak Kalau enggak nih masih belum sebulan Masih belum 40 hari loh Masih bisa loh gitu Cuman aku selalu meyakinkan dia dengan cara bahwa Enggak ini amanah dari Allah, ini udah rezeki Aku bisa ngejalanin ini, aku bisa ngeri ini, aku bisa ngerawat Dan aku bisa menghandle diri aku Karena yang penting bisa menghandle diri Karena punya anak itu hamil itu yang lelah perempuan Yang berjuang perempuan gitu Jadi ya aku yakinkan bahwa aku bisa Jadi gak manja tiap ngerasa mual, mabuk, capek, berat Hamilnya ngurus anak Aku gak akan menunjukin diri Aku ngerasanya kayak tiap dia datang Aku selalu bilang aku oke, aku oke Gak repot gitu Makanan aku datang, liat ya nih makanannya ya Biar kayak food blogger-food blogger Jadi ini ada telur setengah mateng Yang ini lidah Entah lidah siapa Nah cara makannya Telurnya kita padukan Sama lain, ya Allah nih anaknya Ini kolesterolnya tinggi banget guys Jadi please jangan sering-sering Dan aku biasanya gak makan nasi banyak Tapi kalau untuk ini aku gak kuat Terus kita aduk makannya kayak nasi goreng Please aku gak tega Aku makan duluan, kamu belum dateng Gak apa-apa, tapi kalau dingin gak enak Nah liat ya Telurnya semua udah kita padukan Dengan sahabat-sahabat yang lain Mereka udah bersatu Aku gak mau ngomong Ini enak banget dong Pasti enak banget sih Pasti ada yang nanya Biar tim bubur diaduk atau enggak Aku selalu diaduk semua makanan Tapi kalau mie ayam Aku gak suka diaduk Jadi aku makanin ayamnya dulu Baru aduk mie-nya Tapi kalau bubur diaduk Makan Apa sih ya Jis? Banyak yang nanya tau kak Itu Apa? Boleh gak sih pake nama anak-anak dia? Ya boleh lah Udah resiko aku ketika aku Dikenal sama orang Orang pengen terinspirasi Dari segala sesuatu yang aku punya Ya silahkan aja Nama kan doa Tapi cari tau dulu artinya Sesuai gak sama hati kalian gitu Atau konsep kalian Gitu Makan, kiri, makasih Jadi pastikan nama anaknya Sesuai dengan kalian Dan suami juga setuju Aku udah kenyang Mukanya langsung beda Tadi ngomongnya agak berapi-rapi Agak emosi Kenyang, alhamdulillah Oke lanjut Nih kak Kak Ia kan nikah muda Tapi nanti gimana ketika Anak kak Ia minta nikah muda juga? Gak apa-apa Karena aku ngerasain banget Nikah muda Minta perjuangan buat nikah muda Sama orang tua itu gak mudah sekali Dan buat aku dua-dua sih Bukan usia yang muda ya Kalau buat aku orang nikah muda tuh Ya dibawah 20 tahun Tapi buat aku dua-dua tuh Udah usia yang cukup ideal Dan cukup dewasa juga untuk menikah Tapi misalnya ntar anakku pengen Minta nikah umur 20 Kan 20 banget Wah Kalau sekarang masih bilang boleh Gak tau nanti pasti bilang Umur 20 ya Cuman Kalau emang aku liat dia Secara mental Secara finance Secara diri Calonnya juga emang udah siap Ya aku harus Aku harus mengingat aku Di saat usia seperti dia gitu Jadi harus Harus mengizinkan Karena ketika anak sudah siap menikah Kan di Islam juga dibilangnya Kalau udah siap menikah ya Disegerakan lah gitu Karena Karena dengan menikah itu Bisa menjaga pandanganmu Bisa menjaga Kemaluanmu gitu Jadi takutnya ketika kita tahan-tahan Anak kita malah berlaku Tidak sesuai dengan syariat Islam Dia pacaran Dia berzina Kita yang dosa juga Karena kita menyulitkan Anak ini untuk menikah Jadi Ya semoga anakku nanti nikahnya Umur dua-dua aja Kayak aku Tetep ya Semoga dua-dua aja Paling muda Tapi ya Gatau ya jodoh Nanti Allah menentukan mereka Seperti apa Bismillah Semoga aku bisa menjadi orang tua yang bijaksana Ketika anakku dewasa Kemudian Bia gimana sih caranya Biar adil ke anak Biar anak gak ngerasa dipilih kasih Sama Bia Iya Ibu-ibu yang udah punya anak banyak Pasti ada yang ngerasa Bukan hal yang mudah loh Untuk adil gitu Apalagi bersikap adil Kepada si kakak Karena secara otomatis Kadang-kadang kita melihat kakak tuh Tuntutannya Kamu udah harus dewasa Terus secara fisik Secara Kelakuan Apa Pasti makin gede tuh Makin nyebelin Itu udah pasti Dan yang lebih kecil Itu pasti lebih ngegemesin Lebih lucu Dan Secara kita ngeliat Spontanannya Pasti kita rasanya Pengen ngebela yang kecil Karena kayaknya Lebih lucu Lebih Masih kecil Masih harus dibela Gitu kan Tapi ya Itu harus kita balikin Gitu Kadang-kadang Setiap aku misalnya Lagi pengen bersikap Terus Atau gak Kadang-kadang aku suka Kebablasan gitu Kayak gak adil gitu kan Aku pas malem-malem Ih si Bil kayak tadi lagi cerita Terus aku kayak Cuan Iyan Gak dengerin banget Itu besok paginya Aku akan ngerasa Semalem kan aku akan Merasa bersalah Besok paginya Aku akan nyamperin dia Si Bil maaf Kamu tadi Tadi malem cerita Dia lagi gak Konsen banget Blia lagi ada Pikirin yang lain Kamu tadi Mati cerita apa sih Jadi Kita sebagai orang tua Harus mau menerima Kesadaran Bahwa Oke Gue tadi gak adil Mengakui kesalahan Ke anak Maaf ya Tadi malem Pas tak mulai begini Dia begini Aku selalu gitu Terus langsung aku memberikan waktu dan perhatian yang lebih kepada dia Untuk membayar apa yang tadi sempat terabaikan Ambil, please, ini es krim, gak bisa nunggu KB itu berhasil buka? Bia, Bia pasang KB gak? KB berhasil, kalau dipasang spiral Berhasil nahan hamil Cuman, biasanya aku langsung hamil Pas spiralnya dibuka Jadi, aku kalau pakai spiral udah 2 tahun Pasti nge-flex Terus kayak ada berdarah gitu kan Jadi, biasanya aku copot dulu Nah, pas copot itu Yang biasanya cuman sebulan Aku selalu langsung hamil Mamahku anaknya 7 Kalau hidup semua 10 Jadi, emang turunannya subur sih, Alhamdulillah Jadi, ya sudah Rezekinya dikasih banyak juga sama Allah Dipipin anak-anak banyak yang luar biasa Bisa jaga keempat anak tanpa pengasuh gak, Bia? Jaga keempat anak tanpa pengasuh Bisa Tapi aku pasti akan penuh dengan emosi Asli Ngurus anak emang susah-susah gampang Butuh kesabaran yang luar biasa Hal kecil aja Nurus Sibil makan aja Itu kayak ngasih dia racun Susah banget Ntar Sibil makannya susah Kalau makannya lama Baru 3 suap Dia selalu bilang sakit terut Kaba makannya gampang Cuman pikir Mereka tanya Dia gak mau makan sama sekali Tapi dia maunya nge-meal setiap saat Itu baru hal makan Belum hal tidur Belum nyuruh mandik Jadi, aku bisa ngurus anakku 4 Sepatian tanpa pengasuh Tapi ya pasti Aku agak sedikit gak warah sih Pasti akan marah-marah mulu Pasti akunya berantakan Tapi aku salut sama perempuan-perempuan Yang ngurus anaknya sendiri Anaknya lebih dari 3 Terus perempuan-perempuan yang di luar negeri Karena kan Nyari pengasuh di luar negeri Gak mudah dan mahal sekali Renz Aku sih Pas hamil si Bil sampai Bre Dia ikut promil gak? Atau cuma pola hidup sehat doang? Jelas Setiap mau hamil Aku mempersiapkan diri untuk hamil Jadi, aku lebih perhatikan asupan Makanan Gaya hidup Terus lingkungan sekitar Pasti aku akan bubar semua Jadi ada Iya promil ada Karena ya pengennya kan Ngasih yang terbaik dari dia Dia janin Bre mulai sekolah kapan, Kak? Bareng sama kakaknya gak? Gak Belum itu baru sekolah Nah Kalau nanya soal Bre sekolah si Bil dulu Waktu pertama Yang namanya juga anak pertama Aku terlalu excited Pengen banget dia Sekolah Tau gak sih Sekolah hari gini tuh udah ada anak dari 3 bulan udah sekolah 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan Satu setengah tahun tuh udah ada Si Bil dulu aku sekolahin dari 6 bulan Itu tega banget sih Terus satu setengah tahun sekolah yang aku tinggal Ternyata sekolah kecepatan Ngebuat anak tuh lelah Ngebuat anak stress Jadi sehingga di usianya dia yang harusnya sekolah tuh Dia udah ngerasa genuh Jadi aku udah belajar dari si Bil sekolah satu setengah tahun Kalah aku mundurin lagi Kalah baru mulai sekolah pas dua tahun Waktu kabah aku sekolahin dua setengah tahun Kayaknya Kayaknya Bre nanti aku akan sekolahin Dua tahun sembilan bulan Jadi tiga bulan tuh cuman persiapan dia untuk menuju ke sekolahnya dia pas tiga tahun Jadi idealnya anak sekolah tiga tahun Cuman gimana biar dia gak kaget mendadak sekolah Aku pengen masukin dia tiga bulan sebelum Gimana sih dia cara menikmati hidup yang ikhlas Aku liat dia selalu alhamdulillah terus Gini loh kuncinya Kalau kita supaya bisa terus bersyukur sama Allah Kuncinya cuma satu Jangan pernah ngeliat orang yang lebih dari kita Tapi selalu liat orang yang lebih kurang dari kita Lebih susah dari kita Jangan Jadi kayak gini Kayak kemarin aku sakit Anakku sakit berlima Aku buatan Oh tetep bersyukur gitu Kenapa? Alhamdulillah kita berlima Sakitnya cuman demam Cuman batuk, pilek Alhamdulillah kita cuman tiga hari di rumah sakit Alhamdulillah kita penyakitnya gak ada yang berat gitu Jadi ketika kita melihat segala sesuatu dari hal yang positif Kita ngeliat bahwa ada orang yang lebih susah dari kita Ada loh orang yang punya anak dua, tiga Tapi anaknya sakit semua Ada yang cacat juga anaknya gitu Jadi selalu liat orang yang lebih kurang dari kita Terus misalnya hari ini kita kurang buntung apa gitu kan Misalnya kita dikasih sakit gitu kan Sakit lah yang lagi kealamin banget kemarin Ya aku selalu bersyukur bahwa Ya Allah Alhamdulillah ya ternyata aku dikasih sakit Tapi sakitnya gak yang berat Ya penyakitnya cuman penyakit yang ya paling seminggu sembuh Dua minggu sembuh Ada loh orang yang sakit gak bisa bangun dari kasur Beneran bulan-bulan gitu Jadi please jangan pernah ngeliat orang yang lebih di atas dari kita Karena itu akan membuat kita untuk sulit banget bersyukur Membuat kita selalu merasa Kok dia bisa? Kok lo ngasih dia gitu ke gue? Enggak gitu Tapi selalu liat orang yang di bawah kita Selalu dalam hal apapun Dalam hal keuangan, dalam hal fisik Misalnya kita ngerasa gak puas sama diri kita Kok lo aku gak secantik dia ya? Kok badanku gak sekurus dia ya? Kok badanku gak ini? Tapi liat loh ada orang yang badannya ternyata kurus tapi gak sehat Ada orang yang gak lebih baik dari kita gitu Jadi selalu liat yang lebih kurang aja Gak akan tuh kalau kamu ngeliat orang yang selalu lebih kurang Gak akan pernah ada hari, ada kejadian yang kamu gak bersyukur Apapun, apapun lagi di uji sama Allah Pasti kita akan selalu bersyukur Karena kita tahu ada orang yang lebih berat lagi di uji Seorang ngatur uang sama pasangan gimana Biya? Mau di share gak? Cara ngatur uang pasangan, aku gak ngerti Aku gak pernah ngatur uangannya Mas Hanung Kayak Mas Hanung cuman ngasih aku bulanan Dari bulanan ya aku ngatur dari apa yang dia kasih Terus udah kita ngatur uang masing-masing Terus ketika kita ada keinginan masing-masing kita tinggal bilang Misalnya kita mau janjalan Kita mau janjalan nih kamu ada uang berapa, aku ada uang berapa yang kita akan alokasikan untuk liburan itu Nah udah, biasanya Mas Hanung akan ngasih ke aku Budget aku misalnya segini, aku akan kelola dari budget dia sama yang budget yang aku punya Untuk dapetin liburan yang kita pengenin dengan budget yang ada Jadi lebih ngobrol sih Tentang kalo misalnya aku yang lebih habis atau dia yang lebih habis Tinggal bilang, aku lah ya habis nih uangnya Jadi gantian, pake uang kamu dulu ya Aku sih ngaturnya gitu ya Dari aku Ada, ga sukanya ga sih kayaknya jadi terkenal, bagian yang ga suka dari terkenal Oke, kalo bilang terkenal aku seolah bilang menjadi terkenal ini adalah blessing Satu berkah yang luar biasa dari Allah Karena aku ngerasain banyak sekali kemudahan yang aku dapetin setelah menjadi terkenal gitu kan Tapi ujiannya juga luar biasa gitu Jadi kadang-kadang ada satu omongan ulama yang bahwa Jangan seneng dulu, jangan ngerasa bahagia kamu bisa terkenal, dikenal orang banyak Karena lebih bahagia orang yang lebih dikenal di langit sama Allah dan sama para malaikat Karena amal baiknya gitu Ga ada apa-apa yang dibandingkan dengan kamu terkenal di dunia gitu Terus, emang aku dari SMP Kalo ditanya sama guru ku, cita-cita kamu apa sih? Aku tuh ga pernah jawab, aku pengen jadi dokter Pengen jadi artis, pengen jadi apa Yang jelas, aku dari dulu selalu jawabnya Aku pengen jadi orang yang banyak manfaatnya untuk orang banyak Terus aku selalu mikir caranya, gimana caranya aku bisa bermanfaat untuk orang banyak Satu, aku harus punya kekuatan, aku harus punya power Yang kedua, aku harus punya materi, aku harus punya uang Ketika aku punya uang, aku punya power Aku bisa dengan mudah membantu orang lain Dan aku bisa lebih mudah bermanfaat untuk orang lain Jadi, dari SMP itu yang aku kejar Gimana ya aku bisa mendapatkan sebuah kekuatan, sebuah power Sebuah kemudahan yang bisa menjadi terkenal Makanya aku dulu ngincer banget, gimana cara bisa jadi artis ya Kenapa? Keterkenalan yang ada, nanti aku pengen gunain untuk bisa bantu orang Terus yang kedua, aku ngumpulin uang, bukan pengen perkaya diri aku Tapi aku pengen bisa dengan mudah bantu orang Makanya emang orang Islam juga kan dibilang Kamu harus kaya, karena dengan kaya kamu akan bisa mudah zakat Kamu bisa mudah sedekah, bisa membantu sesama saudara kamu sama muslim Gitu, jadi terkenal itu satu berkah yang luar biasa sih Dari Allah, cuma emang ada ujian besar di dalamnya Semua harus aku bertanggung jawabkan Ucapanku, sikapku, caraku berpakaian Gak cuma buat masyarakat yang akan nilai Tapi aku harus memberi tanggung jawab kepada Allah nanti Karena misalnya ada orang yang terinspirasi dari aku Untuk ngelakuin hal yang baik, alhamdulillah itu tabungan buat aku Tapi kalau aku lakukan hal yang buruk, ditiru sama orang Itu juga jadi tanggung jawab aku di akhirat nanti Dan waktu muda banyak sekali hal bodoh yang kulakuin Yang gak tau ya ditiru sama orang juga gitu ya Salah satunya kayak pake jilbaf Kemarin jilbafnya aneh-aneh, ajaib-ajaib Ditiru orang gitu kan Kayak aduh sekarang rasa bersalahnya luar biasa gitu Jadi emang setiap sikap, tindakan, ucapan, perbuatan Itu emang harus dipikirkan berkali-kali Kalau emang kamu sadar, kamu dilihat orang banyak Tanggung jawabnya besar banget Gimana rasanya jadi istri Mas Hanung? Pastikan sering ditinggal Seorang sutradara Ditinggal gak masalah Karena buat aku, kalau aku ketemu Terus juga bosen jadi kayak ini Dengan jarang ketemu Itu sebenarnya ngebuat aku sama Mas Hanung Ngebuat hubungan kita lebih berkualitas Terus yang kedua Dulu aku pikir menikah sama Mas Hanung kan awal-awal Mas Hanung tuh selalu kayak Oh kamu suaminya Saskia ya gitu-gitu Eh sekarang ketika aku udah gak terlalu aktif Orang tetep inget aku Orang inget-inget aku Karena suami aku masih produktif sampe sekarang Jadi buat aku kayak Alhamdulillah ya Kalau aku gak nikah sama Mas Hanung Mungkin aku juga akan Hilang begitu saja gitu Karena aku udah lama ninggalin shooting Aku udah lama ninggalin Kegiatan-kegiatan semua itu Tapi dengan karena Mas Hanung masih produktif Sampai hari ini dalam setahun masih bikin film banyak Kalau dulu dikenalnya Oh Hanung suaminya Saskia gitu Kalau sekarang aku kayak Oh kamu istrinya Hanung itu kan? Jadi ya senang sih Jadi masih terjaga keterkenalannya Kita udah selesai Tadi datang dari kelaperan Aku butuh sesuatu untuk mengalihkan emosiku Pikiranku dari perutku yang keloncongan Makanya aku bikin Q&A Alhamdulillah banyak yang nanya Dalam waktu sekejap Aku mencoba jawab Gak banyak sih Karena tadi kupotong makan Aku paling gak bisa lo makan sambil kayak food blogger Yang bilang Wah ini makannya enak Rasanya makan sambil ngomong Sambil ngejelasin Sambil direkam Itu rasanya aneh banget Jadi gak nyaman Jadi tadi kupotong ke makan Sekarang sakit perut Dan aku harus pulang Jadi udah dulu Thank you Pokoknya kalau mau nanya-nanya lagi Tungguin aja ntar buka Q&A Kalau yang ini banyak yang nonton Kalau gak banyak yang nonton Aku piloto pagi aja Aku tunggu